Ya Niko dan Nandi, kondisi di Kecamatan Merdu, tempatnya di desa Masjiduha, ada 500 kepala keluarga yang mengungsi di desa ini. Mereka mengungsi di balai-balai pengajian yang sering digunakan oleh anak-anak pengajian di desa ini. Hingga kini kondisi di tempat pengungsi listriknya ini masih hidup padam-hidup padam karena memang diduga tower di PLN tumbang akibat gempa. Sejak pukul 11 tadi hingga sekarang sudah dua kali uncangan gempa terjadi di wilayah ini. Hingga kini pihak SAR, BPD Aceh, NNI, dan polisi masih terus melakukan evakuasi di jumlah titik yang rawan, di jumlah titik bangunan yang robo. Ya Nandi dan. Ya, Munandar Syamsudin dari Kabupaten Pidijaya, Aceh.